Sementara itu terowongan tol Cisumdawu yang berlokasi di pemulihan Kabupaten Sumedang dipastikan belum dapat dilalui sebagai jalur alternatif pada arus mudik 2018. Hat tersebut lantaran proses pembangunan tunnel yang masih berlangsung dan ditargetkan rampung akhir 2018. Berbeda dengan sejumlah ruas tol di wilayah lain yang dapat dioperasikan pada arus mudik 2018, tol Cisumdawu dengan terowongan pertama di Indonesia belum dapat dilalui sebagai jalur utama maupun sebagai alternatif pada arus mudik lebaran kali ini. Hal tersebut karena proses pembangunan terowongan tol masih terus berlangsung. Hal tersebut disampaikan Kapolai Sumedang AKBPH Artoyo saat pemeriksa jalur mudik di wilayah Sumedang, salah satunya tol Cisumdawu. Menurutnya jalan tol Cisumdawu yang sebelumnya disebut sebagai pengurai kepadatan di jalur selatan Nagrek belum layak dilalui saat arus mudik lebaran. Jika kepadatan di jalur selatan Cilenyi hingga Nagrek terjadi, kendaraan pemudik akan diurai dan dialihkan menuju Jatinangor ke pemulihan dan parakan muncang hingga kembali keluar ke jalur Nagrek. Sampai sekarang masih belum bisa, karena terowongan masih dalam progres pekerjaan, otomatis tidak bisa dilakukan. Apakah ini digunakan untuk arus mudik tahun 2018? Pekerjaan terowongan selesai sendiri yang jalur kiri diperkirakan bulan Agustus. Jalur kanan bulan akhir tahun lah, karena disesuaikan jadwalnya. Sementara itu berdasarkan data terakhir, dari panjang total 472 meter terowongan Tol Cisumdawu, tanel kiri sudah mencapai 333 meter atau selesai 70,55 persen. Sedangkan tanel kanan sudah mencapai 257 meter atau 54,45 persen. Kedua tanel ditargetkan rampung pada akhir 2018.